itu guys yang kata saya tadi di renovasi sebenernya itu bagus banget loh guys ini ada kayak tempat sembahyangan orang pekerjaan orang sini ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman semuanya semoga ada alam kanan saya dan baik niho maha how are you guys guys sekarang kita mau jalan-jalan di daerah yang terkenal di Khosong soalnya kita lagi di Khosong guys yaitu di Taiwan ini kalau di peta itu guys ini di paling bawah guys kita kan di atas tuh daerah Qilong atau Taipei ini lagi ada di bawah guys jadi guys gimana wisata di sini guys dan yang terkenalnya di Dragon ini guys ya namanya jalan-jalan apa gitu nanti saya tulis di judul guys oke guys ikutin terus ya perjalan saya hari ini Cayo come on kita turun di Ekawagi District guys ini tempat kita akan jalan-jalan dan teman-teman harus keluar pintu 2 ya ikutin saya dari MRT guys kita harus jalan dulu berapa 100 meter ya kurang lebih 5 atau 10 menit ke daerah danau nya itu guys oke kita sambil olahraga juga guys ya udah pakaiannya udah kayak mau olahraga juga persis di depan kita ini adalah kebun raya guys kotanya guys kita lagi masuk di kebun raya nih guys terus kita mau lewat dalam karena lewat dalam juga bisa nih guys nanti temus-temusnya di di danau itu guys jadi kalau di Taiwan ini guys banyak kayak kebun raya gitu ya itu di tengah kota terus masuk ke dalam kita pri lagi gitu loh jadi nirp udara segar gitu gampang banget disini iya guys disini ada jembatan nih kita antara dua nih guys mau lewat jembatan atau lewat penyebrangan zebra cross ya saya milih lewat itu aja guys lewat zebra cross aja karena kayaknya lebih muter guys di sana gue guys this the best of kosong sekarang kita disini guys kosong produk store ah disana guys kita udah mulai sampai di empat tujuan kita cayo Guys sekarang kita sudah sampai Tempat tujuan kita yaitu Latusport Scan Area Guys jadi disini Tujuan kita Sebenernya guys Itu ada orang yang latihan dayung Dan itu guys Yang Dragon Dragon ini guys Dragon Antigr Vagodas Itu guys lagi di renovasi guys Nanti kita zoom ya Itu lagi di renovasi Dan juga Di belah sana guys Teman-teman bisa lihat sana tuh ada Dewa Saya gak paham juga guys Itu Spring and Autumn Pavilion Jadi itu guys Disana guys Nah ini guys danau nya Yang kita Tujuan wisata Di Kolsong Jadi disini juga ada event-event Kayak sekian air Dan juga Dayung guys Pelabuhan dayungnya disana Nanti teman-teman bisa Lihat Sekarang kita mau zoom dulu Come on Itu guys Yang kata saya tadi di renovasi Sebenernya itu bagus banget loh guys Ini ada Kayak tempat sembayangan orang Perkerjaan orang sini ya guys Dan itu guys Ada juga Pavilionnya guys Itu petuneng yang gede banget guys Nanti kita coba jalan-jalan kesana ya Kita coba dulu Kita pemanasan dulu Karena setelan saya sekarang nih guys Ini sebenarnya buat olahraga guys Dan juga cuacanya Terlalu panas Mendung Sekarang kita mau Cabut dulu Kesana ya Kita kesana Cayo Disini ada tempat Hiburan gitu guys Kayak main Selapan Seluncur gitu Gitu Kayak gini Jadi foto Ada cafe juga guys Saka Selan Disini ada Kembang Toh Rojah Atau Kembang Bulipgaj Dia lagi mekar Kemandangannya Danau Guys Ini Zongshing Street Kwasong City Tsunami Application Map Oh ini kalau ada tsunami guys Emang Sering tsunami Gini ya Ini guys Yang kata saya itu guys Dragon and Tigger Tiggernya itu guys Yang terkenal itu Lagi direnovasi guys Tuh Tuh Tiggernya tuh Ini guys Kosong Latus Pond Tuh Kalau saya nanya dia itu Guys Keren banget tuh guys Tuh Malam Keraat 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 Lagi direnovasi guys Sayangnya guys Kita kesini guys Tuh Tuh Mara Keraat Gini guys Tuh Lagi direnovasi Sayang banget Guys Tuh Kan makan Kita janjilan sampai Sampai kesana Sampai kesana Sampai kesana Sampai kesana Kita nyari Bis Sayo Ini guys Sejarahnya guys Ini sejarahnya Dari 1974 guys Oh 1974 Di depannya itu ada Kelenteng guys Cukup Rame juga Tadi Saya lihat guys Terus kita jalan-jalan Jelur saja ya Ini ada Kelenteng juga guys Sini guys Cukup besar Dan ini ada Batung di Wikoin Yang kita lihat Dari Sampai kesana Ini Sampai kes Kita Disini guys Jadi Disini Disini guys Ada Kayak Tempat Santai Kita Tadi Jalan Disini Ada terowong Kita Mau Lihat Gelap guys Ini Belum Isi Koen Kayaknya Tadi Kita Isi VNT Baru Kebuka Sekarang Kita Lihat Jadi Kalau Kita Pakai Ini Kita Bisa Lihat Lebih Jelas Latihan Dayung Jembatan Sana Sekarang Kita Disini Guys Oh Guys Sekarang Banget Guys Ini Guys Lihat Belum Saya Besarin Guys Sekarang Kita Mau Masuk Guys Sekarang Kita Masuk Masuk Kedalam Oh Ini Kayak Di Zaman Kaisaran Guys Tadi Sini Guys Ada Yang Nyanyi Juga Guys Sekarang Kita Mau Masuk Ke Sana Guys Yuk Ini Dewa Apa Ya Saya Gak Tahu Teman Teman Bisa Cari Tau Dewa Apa Ini Ini Kayak Zaman Kekaisaran Gitu Guys Tuh Ada Patung Patung Atau Gambar Gitu Disini Juga Ada Tempat Bermain Guys Ini Tempat Orang Sembayang Guys Kita Kesini Atau Kita Kesamping Jadi Guys Inilah Jalan Kita Di Video Kali Ini Kita Seliling Danau Yang Terkenan Di Ko Siong Tepatnya Di Taiwan Guys Jadi Ini Pemananya Sangat Indah Ini Lagi Musim Panas Ya Guys Jadi Panas Banget Tadi Saya Keringetan Cocok Juga Dengan Pakaian Gitar Ini Kita Tidak 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 Bukit Bukit Disana Teman Teman Bisa Lihat Ya Tidak Sekali Guys Di Kosong Tapi Disini Banyak Negara Cines Pertemuan Agamanya Muslim Atau Agama Yang Lain Itu Tempat Keibadannya Jarang Kelihatan Keceli Gereja Saya Sering Dilihat Gereja Juga Oke Cukup Sampai Pertemuan Kita Kali Ini Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Saya Kita Lagi Di Next Video Dan Kita Akan Explore Lagi Tempat Yang Indah Di Seluruh Dunia Insya Oke Saya Akhir Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye